Gwaktur gak sih ikut bimbel? Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang bimbel, bimbingan belajar. Nah, pasti banyak banget dari lu semua yang nanya, Bang, gue perlu gak sih ikut bimbel gitu ya, untuk persiapan seleksi masuk PTN gue? Sebenernya jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari kebutuhan kalian gitu. Kalau lu semua ada yang ngomong gini, Ah, gue belajar di rumah pake buku Aya udah cukup kok, bisa masuk UI, ITB, yaudah oke aja, fine gitu. Nah, tapi menurut data gue sendiri yang gue tanya-tanya ke temen gue ya, gue gak perlu naif juga bahwa rata-rata mereka yang lolos, nih masuk pergantungan negeri favorit yang ada di Pulau Jawa, hampir lebih dari 50%-nya itu adalah anak-anak yang mendapatkan kesempatan dan fasilitas bimbingan belajar sebelumnya. Bahkan yang gue tanya juga dari temen-temen gue, semua yang dari luar pulau, itu mereka bisa kuliah di pergunaan tinggi negeri favorit di Pulau Jawa ini, itu berkat mengikuti bimbel juga cuy. Nah, makanya tadi gue bilang, sangat sedikit persentase anak-anak yang lolos tanpa bimbel. Maksud gue tuh, ya dia cuma belajar di rumah, pake buku doang. Dan maksud bimbel yang gue bilang ini bukan cuma bimbel konvensional biasa yang kayak lu tau, tapi termasuk juga namanya bimbel online, terus bimbel intensif juga. Program yang dilakukan 3 bulan atau 2 bulan sebelum SBM PTN ya, atau jalur mandiri. Nah, sebenernya pertanyaan terbesarnya itu apa sih dalam bimbel ini? Apa yang membuat orang-orang kayak gak mau ikut bimbel? Gue tau, mahal kan? Yap, kalo misalkan kita rata-ratakan, biaya untuk bimbel di Pulau Jawa selama setahun itu kurang lebih sebesar 10 juta. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bahkan mungkin di luar Pulau Jawa ada yang lebih gitu ya. Namun gue berpikir bahwa menurut gue, mengeluarkan uang di awal untuk biaya bimbel dan menaikkan probabilitas lu bisa diterima di PTN Idaman lu, itu adalah sebuah investasi yang cukup worth it, men. Kenapa gue bilang gitu? Tuh, logikanya kan gini, men. Lebih baik lu keluar uang banyak sekarang untuk bimbel itu dengan meningkatkan probabilitas lu untuk lulus, dibanding lu setengah-setengah gak mau keluar modal duit, usaha juga setengah-setengah, akhirnya apa? Lu gagal di PTN, lu masuk kuliah swasta. Dan kuliah swasta itu kan jauh lebih mahal biaya kuliahnya. Mending lu keluar awal di duit, gitu kan yang banyak, less, lolos, masuk PTN bagus dengan biaya kuliah yang murah. Jadi lu borosnya di awal doang. Nanti di masa perkulian, dapet nama beken kampusnya, dapet juga worth it biaya kuliahnya, dibanding yang swasta. Sedikit gue pilih cerita bahwa kalau lu nanya, Bang, lu dulu bimbel gak sih? Yap, gue bimbel. Gue gak bimbel secara penuh, tapi gue bimbel cuman 3 bulan sebelum SBMPTN, waktu itu. Ya, gak sampai 3 bulan lah ya. Modelnya yang intensif. Jadi dimana, ini gue langsung outputnya aja. Jadi gue bimbel dengan tujuan kelolos SBMPTN di kampus hidaman gue. Nah, disitu gue pun mengikuti bimbel gak semudah lu pikir, gitu. Gue minta sama orang tua gue untuk bisa ikut bimbel itu susah banget. Karena orang tua gue itu bukan berasal dari orang yang kaya ya, yang gampang ngeluarin uang ya kan. Lu mau ini itu langsung dikeluarin. Enggak. Tapi mereka melihat dulu kesungguhan gue, baru mereka akan membiayakan gue, gitu. Gue mohon-mohon, pertama gak dikasih. Tapi berikutnya, dengan kebesaran hati ya, gue memberikan tabungan gue dari SMP kelas 3. Udah sampe kelas 3 SMK tuh. Ada sekian juta, gue kasih, gue nunjukin. Dan gue bilang, uang tabungan gilang, ini semuanya dipake buat bimbel. Dan bokap, nyokap, tambahin, gitu. Dan akhirnya gue ditujuin, gue udah dilihat kesungguhan gue. Dan gue gak pernah namanya tuh bolos satu hari pun dalam bimbel gue itu. Nah, sebenernya fungsinya apa sih bang? Lu ikut bimbel, gitu ya. Yang pertanyaannya kan gitu. Sebenernya ya, gue memang butuh saat itu bimbel. Kenapa? Karena gue mencari satu, lingkungan yang bagus untuk mendukung visi misi gue. Jadi kalau di sekolah, kan itu banyak banget ya orang yang kayak gak punya tujuan yang sama. Kayak gue pengen ditirma PT yang favorit. Bahkan gue kalau cerita di SMK gue tuh ya, gue pengen masuk UI misalkan. Pasti gue malah diketawain, diremehin gitu. Berbeda cerita dengan teman-teman yang ada di tempat bimbel lu nanti. Mereka itu kan satu visi, satu misi. Dimana mereka-mereka yang bisa temenin lu susah, seneng, belajar bareng, seperjuangan. Dan saling mengerti gitu. Kalau misalkan lu cerita, curhat, mereka pasti akan nyemangatin. Nah, itu yang gue butuhkan. Dan yang didapatkan juga dari bimbel itu, lu bisa menjadi lebih konsisten dalam belajar. Jadi kan di bimbel itu dischedule ya. Lu harus kapan, lu juga difasilitasiin untuk tryout setiap beberapa hari. Nah, itulah yang gue cari. Memfasilitasi gue supaya konsisten. Karena kelemahan seseorang yang berjuang untuk masuk PT adalah dia gak konsisten sebelajarnya. Kadang lagi mau ya belajar. Enggak ya? Udah enggak. Materinya yang suka dipelajarin. Ya enggak, enggak gitu. Nah, kalau di tempat bimbel itu lu lebih struktur. Jadinya itu berguna banget buat gue. Gue gak tau sih kalau gue gak ikut bimbel dulu. Mungkin gue gak bisa sampai saat ini. Tapi so, bukan berarti bimbel menjadi satu-satunya jalan untuk sukses ya. Gue hanya menjelaskan berdasarkan data yang ada di lapangan. Bahwa rata-rata teman-teman gue pada ikut bimbel. Nah, disini gue pengen rekomendasiin kalian nih. Atau ngasih tau kalian ada program bimbel yang cukup bagus menurut gue. Namanya bimbel Sang Juara School. Nah, kebetulan kemarin gue dikirimin paket nih dari Sang Juara School. Untuk program mereka. Paketnya mana? Sini. Nah, ini dia paketnya. Gue kemarin baru dikirimin. Gue dapet baju. Ya, ini bajunya. Dan gue dapet bukunya nih. Kalau yang gue liat dari bukunya, buku ini ya. Gue udah baca-baca. Bukunya cukup bagus, men. Dan dia tuh update banget. Jadi UTBK udah ada di sini sistem UTBK-nya. Ya, jadi dia mengikuti dari info-info terbaru. SBM patent terbaru gitu. Sini dia sistemnya itu adalah intensive camp. Jadi tuh nanti lu bakalan belajar secara jor-joran. Mungkin nginep lu nanti nge-camp. Barang-barang sama teman seperjuangan lu. Belajar pagi, siang, malam gitu ya. Diformulakan nanti ya sama bagian bimbelnya. Untuk langsung dapetin target outputnya. Jadi lu mau apa nih? Kayak misalkan lu mau program yang SBM PTN. Yaudah, lu nanti selama beberapa bulan gitu ya. Di dalam satu camp sama teman-teman lu. Di karantina gitu kan. Nggak karantina juga sih kayak. Bareng-bareng lah ya. Fokus belajar. Untuk yaudah latihannya belajar SBM aja gini. Nih, di sini ada materinya, ada soalnya. Belajar SBM, 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 SBM. Yaudah, nanti dipersiapkan untuk SBM gitu. Nah, rata-rata teman gue juga yang berhasil tuh yang biasanya ngikutin ini. Dan gue juga dulu ngikutinnya yang intensif gini modelnya. Tapi gue nggak sampai nginep intensif gue ya. Belajar dari pagi sampai malam doang sama teman-teman gue. Nah, sebenarnya kelebihannya apa sih kalau ikutin intensif kayak gini? Yang pertama dia langsung ke outputnya. Jadi kalau SBM, ya SBM gitu. Nanti lu kalau mau ambil program yang IELTS atau TUFEL, ada juga. Jadi program IELTS, TUFEL, nanti intensifnya belajar itu. Kalau lu mau masuk ke dokteran, ya kan yang Scientech. Nanti ada yang Scientech, ada programnya sendiri gitu. Jadi bener-bener fokus langsung ke apa yang mau lu gapai. Nah, dan disini juga yang gue bilang tadi. Lu pasti banget mendapatkan teman-teman yang kiepisan lah pokoknya. Ya, kiep lah gitu. Sahabatan banget lu. Karena lu dari pagi, siang ke malam sama mereka belajar bareng gitu ya. Sama kayak gue dulu gitu. Gue paling bahagia dalam Bimbel itu, ya gue mendapatkan rekan-rekan yang bisa, apa ya, berjuang sama gue dari awal gitu. Dan misalkan lu nanti udah lulus masuk PTN ya, pas liburan, pasti lu bakalan balik ke kampung halaman dan nanti bakal kumpul-kumpul gitu. Silaturahmi, sebagai dulu pejuang PTN yang bareng-bareng, lu pasti bakal tahu perjuangannya si dia, ya kan si itu, yang satu Bimbel sama lu. Gue pun sering ingat temu gitu ya. Dan kita sering cerita-cerita, wah kita dulu masih kayak Gembel gitu kan. Ada anak gapir, ada anak SMK, ya kan. Gembel sekarang udah jadi mahasiswa ini, mahasiswa itu. Dan berkumpul, saling tuker cerita, seru-seruan. Itu sih yang bener-bener berarti banget. Dan ini lengkap ya, dan bagus. Gue udah coba baca bukunya nih, makasih bukunya. Gue jadi bisa buat soal-soal pake buku ini. Buat kalian yang mau langsung kepoin atau mendaftar ya, kalian bisa cek link di description, ini di bawah sini ya. Cek dulu, karena kalau lu misalkan ngedaftar jauh-jauh hari dari FBM PTN-nya, itu bakal mendapatkan harga yang lebih murah, diskon lah ya. Nah, gue juga dulu gitu, menghindari biaya bimbel yang mahal. Gue dari jauh-jauh hari udah ngeboking tempat duduk. Jadi dapet harganya spesial, nanti pas udah menjelang deket-deket FBM PTN, gue tinggal masuk dan gue tinggal belajar intensif gitu. Nah, pokoknya kayak gitu aja dari gue. If you wanna something, you must pay the price. Itu adalah hukum kita hidup yang paling standar lah. Jika lu pengen menginginkan sesuatu nih ya, lu harus bayar dengan harganya setimpal. Ya, entah itu materi, itu uang, segala macem. Usaha ya, ataupun waktu. Jadi lu harus mau berkorban untuk mendapetin apa yang lu himpikan. Susah-susah dulu sekarang, nanti senang-senang berkemudian. Gitu, men. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga lu bisa tertarik kalau lu gak mau bimbel juga ya, gak apa-apa. Tapi saran gue, kalau ada rezeki, kenapa enggak lu gak bimbel? Ya, toh gak ada salahnya. Karena pendidikan, bimbel, atau les ini, ada suatu investasi jangka panjang. Gue Gilang Ramadan dari channel Republika Mahasiswa. Goodbye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax